Nilai masa depan atau future value merupakan nilai masa depan dari uang yang diinvestasikan hari ini pada tingkat bunga tertentu. Future value dari X rupiah yang diinvestasikan pada tingkat bunga R% per tahun selama N tahun adalah X dikali 1 plus R tangkat N. Bila kamu menabung di bank sebesar Rp10 juta dengan bunga Rp6% per tahun, maka dalam setahun kamu akan memiliki Rp10,6 juta. Selanjutnya, bila kamu memutuskan untuk tidak mengambil tabungan hingga akhir tahun kedua, maka dengan menggunakan formula future value, pada akhir tahun kedua kamu akan memiliki Jadi, Rp10 juta x 1 tambah 0,06 atau 6% pangkat 2 sama dengan Rp10 juta x 1,06 x 1,06 yaitu Rp11,23 juta. Setelah kamu memahami konsep future value, maka kamu dapat dengan mudah menghitungnya di Excel, karena setidaknya kamu telah mengetahui data-data yang diperlukan, yaitu nilai awal deposit, tingkat bunga, dan juga periode investasi. Pada perhitungan ini, saya menggunakan rumus future value, yaitu x dikali 1 plus R pangkat N, di mana x 1% value ada di sel B3, kemudian dikali 1 plus R 6% di sel B4, pangkat periode investasi di sel B5. Untuk tanda pangkat sendiri di Excel, menggunakan simbol caret. Sekarang, saya akan menghitung future value dengan menggunakan formula future value di Excel. Seperti dapat kamu lihat, formulanya adalah FV buka kurung, rate sel B4, periode investasi atau N per sel B5. Untuk PMT, dilewati saja dengan langsung menulis tanda koma, kemudian present value adalah nilai deposit awal, yaitu sel B3, selanjutnya tutup kurung. Asumsikan kamu akan melakukan 10 setoran tahunan sebesar 10 juta, dengan setoran pertama dilakukan hari ini atau pada tahun ke-0. Setoran berikutnya akan dilakukan pada akhir tahun ke-1 hingga akhir tahun ke-9. Berapakah uang yang akan kamu miliki pada akhir tahun ke-10? Sebelum menghitung dengan formula Excel, saya akan menyajikan perhitungan di Excel atas uang yang kamu miliki pada tiap akhir tahunnya, agar kamu dapat lebih memahami konsep future value. Terima kasih telah menonton! Perhatikan, ini adalah tahun di mana kamu pertama kali mendepositkan uang 10 juta. Saldo awal tahun adalah 0, kemudian deposit awal tahun adalah 10 juta. Bunga yang diperoleh adalah 600 ribu, yaitu rate bunga 6% di sel B2, kali deposit awal tahun 10 juta di sel C5. Maka saldo akhir tahun adalah sel C5 tambah sel D5, yaitu 10 juta 600 ribu. Di tahun ke-2, saldo awal tahunnya menjadi senilai dengan saldo di akhir tahun sebelumnya, yaitu 10 juta 600 ribu. Di tahun ini juga, kamu kembali mendepositkan 10 juta, maka bunga yang dihasilkan adalah senilai saldo awal tahun sel B6, tambah deposit 10 juta sel C6, kali rate bunga 6% sel B2, yaitu menjadi senilai 1 juta 236 ribu. Dengan demikian, saldo akhir tahun menjadi senilai saldo awal tahun B6, tambah deposit 10 juta sel C6, tambah bunga 1 juta 236 ribu sel D6, yaitu senilai 21 juta 836 ribu. Ini selanjutnya, kamu tinggal meng-copy seluruh rumus yang telah dibuat ke baris-baris selanjutnya. Jangan lupa memberi dolar untuk nilai bunga ketika menghitung bunga yang dihasilkan, agar ketika meng-copy rumus, nilai bunganya tidak ikut berubah. Jadi, bisa kamu lihat bahwa pada akhir tahun ke-10, pada tingkat bunga 6% dan deposit tahunan 10 juta, uang yang akan kamu miliki adalah sebesar Rp139.716.000. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana menghitung future value atas investasi dengan deposit tahunan dengan formula yang telah disediakan di Excel. Jadi, formulanya adalah dengan menggunakan rumus sama dengan FV. Untuk rate 6%, kamu tinggal meng-input nilai pada sel B2, kemudian N per atau jumlah periode pada kasus ini adalah selama 10 tahun. Kamu dapat memasukkan nilai N per sesuai dengan nilai periode akhir investasi pada sel A14. PMT adalah pembayaran tiap tahunnya atau yang pada kasus ini senilai 10 juta. Kamu perlu meng-input negatif atas nilainya, karena pada Excel, setoran positif akan menghasilkan nilai negatif. Untuk nilai present value atau PV, dikosongkan. Terakhir, nilai type, ada dua pilihan, yaitu 0 dan 1. Nilai 0 berarti pembayaran dilakukan di akhir periode, sedangkan nilai 1 berarti pembayaran dilakukan di awal periode. Karena pembayaran atau PMT dilakukan tiap awal periode, maka nilai atas type adalah 1. Perhitungan dengan formula ini memberikan hasil yang serupa dengan perhitungan yang dilakukan sebelumnya, yaitu sama-sama senilai 139.716.000. Sekian video dari Financial Post mengenai cara menghitung future value dengan menggunakan Excel. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.